Ternyata inilah alasan kenapa tuyul tidak dapat mencuri di bank atau di ATM Ada pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dari para setulur Jika memang tuyul pandai mencuri, lalu kenapa dia tidak dapat mencuri di ATM Atau di bank yang jelas ada banyak uang di dalamnya Tuyul kerap ditunjuk sebagai pelaku pencurian yang secara gaib maupun pesugihan Kejadian pencurian gaib ini lebih banyak menimpa rumah-rumah warga pedesaan daripada perkotaan Menurut kepercayaan masyarakat, tuyul merupakan makhluk gaib peliharaan orang yang ingin cepat kaya dengan cara mencuri Lalu kenapa tuyul tak pernah mencuri di ATM atau di bank? Kan disana banyak uang Ternyata jawabannya cukup sederhana Tuyul bisa mudah masuk ke dalam bank Akan tetapi setelah menemukan tempat uang, ia tidak bisa mengambilnya Nah loh, kok bisa begitu? Ternyata tuyul bukanlah makhluk yang serakah-serakah amat Ia tidak akan mengambil uang yang tidak jelas siapa pemiliknya Karena uang yang berada di dalam bank atau di dalam ATM bukanlah milik perorangan Melainkan milik nasabah-nasabah yang dikumpulkan Tuyul tidak dapat mencuri barang yang tidak jelas siapa pemiliknya Jadi tuyul tidak akan bisa mengambilnya Perlu diketahui sebelum mencuri uang Si pemilik tuyul sebelumnya akan menunjukkan siapa calon korbannya Seperti curi uang milik karyo Curi uang milik bambang misalnya Selain itu masih ada alasan lain Uang yang ada di dalam ATM terikat dengan besi Jadi si tuyul tidak akan bisa mengambilnya Jangankan dari besi Uang yang terikat dengan karet saja Tuyul tidak dapat mengambilnya Itulah alasan kenapa tuyul tidak dapat mencuri uang di ATM Atau di bank yang mana Ini menurut saya sendiri Kalau ada alasan lain yang lain Silahkan tulis di komentar Sekian video kali ini Saya Mbak Mitri Salam Rahayu